Jakarta, skema bantuan sosial atau bansos, perlu diubah dengan fokus pada 20% masyarakat, kelompok terbawa dengan penambahan besaran bantuan hingga 1,5 juta rupiah per rumah tangga dan skema bantuan tunai. Ekonom Indef Tauhid Ahmad mengatakan, dengan bansos, 1,5 juta rupiah dinilai bisa mendongkrak daya konsumsi masyarakat. Selama ini, bansos tunai dilalurkan mulai dari 300 ribu rupiah hingga 600 ribu rupiah, sambil pada saat yang sama juga dilakukan updating data guna persiapan program bantuan sosial tahun 2021 yang lebih baik lagi. Lalu perlu ada terobosan penciptaan lapangan kerja dengan fokus pembangunan infrastruktur, industri pada tenaga kerja hingga stimulus UMKM non-tekstrukturisasi agar percepatan pemulihan lebih baik lagi. Konsumsi masyarakat kelas menengah perlu ditingkatkan dengan dibarangi upaya-upaya kampanye dan protokol kesehatan pada pusat perbelanjaan atau hotel atau pariwisata atau restoran yang benar-benar clear and clean. Selain itu, memperbaiki pola penanganan pandemi dengan fokus pada penyadaran masyarakat menghadapi gelombang kedua pandemi. Ini termasuk upaya serius dalam melakukan tracing agar gelombang kedua benar-benar tidak terjadi tandasnya. Terima kasih telah menonton!